Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 3 SD Budi Mulia 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang sesuatu apa Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali Untuk belajar bahasa Indonesia dengan materi menulis judul Baik anak-anakku sebelum kita belajar Yuk bersama-sama kita mengucapkan tawud dan basmala Alhamdulillah semoga dengan bacaan basmala Belajar kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Hei, anak-anakku kita akan belajar Hari ini tetap menulis judul Nah, judul itu untuk apa saja? Judul itu bermacam-macam loh Pertama, untuk menulis teks bacaan Judul teks bacaan yang biasa kalian baca Lalu juga ada judul buku Kemudian ada juga judul cerita Ada juga judul karangan Nah, yuk sekarang kita belajar bagaimana cara menulis judul Pertama, setiap kata pada judul itu diawali dengan huruf kapital Nah, ini contohnya ya Kejutan, menyenangkan Ini huruf K dan huruf M memakai huruf kapital Contoh yang kedua Keluarga berencana Ini huruf K dan B memakai huruf kapital Ketiga, guruku tersayang Ini huruf K dan T memakai huruf kapital Lalu contoh yang keempat Sekolahku menyenangkan Nah, kalian perhatikan Judul di sini semua menggunakan huruf kapital Ini cara yang pertama Lalu cara yang kedua Cara menulis judul Gunakan huruf kecil pada kata depan dan kata penghubung Kata depan dan kata penghubung itu apa saja Di sini sudah Miss Emma contohkan Ada kata dan Dari ke Dipajang kepada Untuk yang agar Supaya hingga sebagai Terhadap karena Dan lain-lain Nah, lalu penggunaan dalam menulis judul Dengan kata depan Contohnya Kejutan pada siang hari Kalian perhatikan Kata pada di sini menggunakan Ketuk kecil Karena ini adalah kata depan Lalu contoh yang kedua Anak-anak Yang sombong Nah, di sini kata yang menggunakan Teruk kecil juga Contoh yang ketiga Sayur yang sehat Untuk tubuh Kata yang dan kata untuk Ini adalah kata depan Dan kata sembuh Jadi menggunakan huruf kecil Contoh yang terakhir Upin dan Sipin Nah, di sini kata dan Menggunakan huruf kecil Selanjutkan ya anak-anak Menulis judul yang ketiga Gunakan huruf kapital Di awal kata pertama Pada kata ulang Contoh kata ulang itu apa sih? Di sini misalnya Contohkan orang-orang Teman-teman Berpirit-pirit Kejar-mengejar Berlari-lari Nah, yang menggunakan huruf kapital Itu hanya huruf pertama Pada kata ulang yang pertama Contohnya Teman-teman Masa kecil Ini teman-teman Yang memakai huruf kapital Sanya T-nya saja Lalu Masa kecil M dan K Berikutnya Kisah-kisah Nabi Nah, ini yang K Saja yang pertama Dikata kisah Lalu sama Nabi Yang huruf kapital Ingat ya Pada akhir judul Tidak diberi tanda titik Anak-anak Karena tanda titik itu Untuk mengakhiri kalimat Kalau judul Itu bukan kalimat Yuk, sekarang kita Berkain kuis Menulis judul ya Ini dia yang pertama Menangkah penulisan judul Yang benar Dari judul Kelinci dan Kura-kura I, A, B, atau C Yang mana jawabannya Ayo coba pilih Dan jawabannya adalah B Kelinci dan Kura-kura Ini K Huruf kapital Dan D-nya Huruf kecil Dan kura-kura K Yang keduanya Huruf kecil Sekarang kita analisis ya Apa yang A dan C Salah Yang A Kelinci dan Kura-kura Dan itu D-nya Harisnya huruf kecil Jadi ini salah Lalu kura-kura Kayak yang kedua Harisnya huruf kecil Jadi huruf A Yang kedua ini Harisnya huruf kecil Ini salah ya Yang B tadi Sudah benar jawabannya Kemudian yang C Kenapa salah Karena kura-kura Kuranya yang kedua Huruf kecil Oke Kuis berikutnya Manakah penulisan judul yang benar Dari judul Anak yang rendah hati Pilih A, B, atau C Anak-anak Coba pilih yang mana Dan jawabannya adalah A Anak yang rendah hati Semuanya memakai huruf kapital Kecuali kata sambung yang Yang memakai huruf kecil Sekarang kita analisis ya Kenapa Coba penyeleng salah Nah Kenapa B dan C salah Kesalahan dari jawaban D Yang itu Y nya harusnya memakai huruf kecil Dan yang C itu Memakai titik Nah Menulis judul gak boleh Memakai titik Sekarang kita lanjutkan Kuis berikutnya Manakah penulisan judul yang benar Dari judul Kisah-kisah sahabat nabi Coba tebak yang A, B, atau C Dan jawabannya adalah C Kisah-kisah sahabat nabi Kisah yang kedua Kayaknya huruf kecil Kita analisis kenapa A dan C A dan B salah Yang A Kisah yang kedua ini Maka huruf kapital Dan yang B Karena ada titiknya Kisah-kisah sahabat nabi Lanjutkan Kuis berikutnya Manakah penulisan judul yang benar Dari tulisan kawanan semudan belalang A, B, atau C Kita lihat ya Jawabannya adalah C Kawanan semudan belalang Tapi kenapa A dan B salah Kita analisis A Kata dan ini harusnya pakai huruf kecil Yang B Semudan belalang ini harusnya memakai huruf kapital Oke anak-anak Sekarang saatnya mengerjakan tugasnya Tugasnya kalian tuliskan judul yang benar Dari judul-judul di bawah ini Nanti kalau sudah selesai Kalian kumpulkan Bersamaan dengan mengambil lesson kit berikutnya Demikian Menulis judul dari Miss Emma Terima kasih Miss Emma akhiri Namun sebelumnya Kita ucapkan alhamdulillah dulu yuk bersama-sama Alhamdulillah Irohbilan Amin Oke terima kasih anak-anak Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh